Halo Dulur balik lagi dengan saya disini gimana kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat amin eh Oke jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian semua sedikit nostalgia ya soalnya game ini sebenarnya cukup lama dan menurut aku sih tetap asiklah dan keren untuk dimainkan sekarang jadi aku mulai main game ini tuh dari ps2 dan game ini tuh eh mempunyai beberapa seri ya bahkan sampai di ps4 game ini masih ada Oke game apa itu enggak usah berlama-lama lagi kita masuk ke gamenya hai oke kita sekarang sudah masuk di dalam gamenya nah ini dia dinasti warrior yang 8 hai oke jadi kali ini aku mau nunjukin caranya buat dapetin ini ya nyelesaikan misi ini ya tadi ini setiap chapter ini beda-beda misinya nah tentunya ini buat dapetin bintang nyelesaikan misinya ini ngalahin lubu lalu selanjutnya ini nah seperti itu tapi aku nanti tunjukkan gimana cara nyelesaikan semua ini kebetulan ini aku udah dapet tapi enggak papalah aku ulangi lagi jadi misinya ini ngalahin lubu jadi lubu ini dia karakter paling up ya dari semua serinya dinasti warrior ini dia paling up banget pokoknya karakter kuatlah sangar gitu loh a new world of my design shall emerge from the chaos speed Hai ya jadi sebelumnya ini aku udah nyelesaikan storynya ya story story lainnya semua udah aku tamatin jadi tinggal nyelesaikan misinya hilang semuanya jika kalian belum pernah mainin game ini lho waduh sayang banget ini keren pokoknya buat aku ya menurut aku keren banget ya buat ini yang namanya lubu iya enggak gerak plus lor dipukuli gimana ya gimana enggak op coba jadi dinasti warrior ini nyeritain ini ya eh perselisian tiga kerajaan ya ada W ada kerajaan W kerajaan W kerajaan W sama kerajaan shu ini aku milih yang kerajaan W karakter yang pas yang aku pakai ini ini dia eh rajanya ya raja dari kerajaan W itu tadi yang misalnya ini dia kabur sih setelah ditangkap sama ini kita mau kabur nah temen-temen jika masih bingung lubang ini lubu ini dari kerajaan mana jadi lubu ini dia ini sebenarnya eh apa ya prajurit bayaran gitu loh nah dia dibayar sama si dong suhu ini nah ini si dong suhu ini buat jadu tengah awal niatnya si dong suhu ini buat jadiin lubu ini general tapi lubu nolak gitu loh tapi dia maunya cuma buat bentara bayaran aja he 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 thanks for coming but I probably could have handle these weaklings myself I don't want you to see me like this still thanks for the aid cut Oh ya jadi eh perbedaannya dari si seri dinasi warrior sebelumnya ini apa bang jadi perbedaannya yang itu gini yang pertama eh kita di dinasi warrior ini bisa langsung milih ini ya disuruh milih dua senjata ya langsung ke-2 nah tentunya ini di atas ini darah-darah yang warna biru itu nah itu kan bisa dibanti senjatanya cipun dengan ke satu ganti dua gunakan gunanya gunanya apa bang nah fungsinya guna itu buat nanti senjata itu dan kita pengaruh di elemen ini ya jadi contohnya lah nah nah contohnya ini at-di atas namanya surung ini kan ada tanda seru itu tanjana tandanya elemen senjata yang kita pakai ini dia enggak ini ya harus diganti lah tuh banget bisa menentu kristal kalau juga menentu kristal gini kalau kristalnya dia habis bisa kayak gini pilih tuh gila misalnya salah satunya sih itu kedua karakternya sih karakternya biar di seri yang ke-8 ini lebih banyak sih karakter-karakter baru kalau jatuh ini ada tata-tata korek hehehe hejim my ambition kita bisa dihancuri menulur kita harus ngalahin generalnya ya tapi kalau pengen berhenti nih kita ngalahin generalnya ini dari tiap bisa stop jadi kalau dolur-dolur pingin main di nasi warrior ini eh saranku langsung fokus ke jenderal ya jenderal ini lagi jenderalnya gini kalau rucok-rucoknya gini itu enggak enggak juga seberapa penting juga itu ayo buka tuh buka Wih nah kita tinggalin aja ini kerucok-rucoknya ini ya kecuali kalau dulur-dulur mau apa ya ngetil sebanyak mungkin gitu ya enggak masalah dia habisin semua tapi ya lama ini ya jenderal ini oh iya game ini cocok buat bulur-bulur semua yang apa ya istilahnya buat pelampiasan lah misal ada masalah di nama temen atau semua acarnya mungkin ini enak buat pelampiasan gitu kita prestasi pelampiasanya di sini kita ngelain sebanyak mungkin kita bebas ngelain sampai 1000 sampai 2000 sampai sebanyak apapun gitu ini jenderal ini muka bantai ini semua lah gim nggak suponnya baiklah i must fall back 可ek terbakar gajah gajah men gajah Oh dia nolongin jalur dia nolongin ini buat melarikan diri jadi kalau di storynya story yang ini dia usah nih ya pacarnya si lugu tadi ya setiap pacarnya si lugu ya mantu ya apa ini jadi ceritanya ini ayahnya si jauh dan ini dibunuh sama dong dua iya pengen bales enggam tapi bingung enggak tahu gimana caranya gitu namanya dia minta bantuan sama di calcau ini oke dan lio managen lio maju wakab kera mundur gelas oke rata lur oke oke gas ayo buka hasil ya akhirnya bisa tabur tabur setelah itu dia nanti balas dendam lagi buat nyerang si dong suho itu berhasil nggak ini dapatkan cintanya taruh sisi operasi ya coba di cek nah oke udah nyala ya jadi seperti itu selanjutnya nanti nyelesaikan yang ini battle of shoe province mungkin di next video aja ya aku jadi nyelesaikan misinya ya oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya mudah-mudahan kalian semua terhibur oke sampai jumpa di next video selanjutnya bye 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 bye